Pagi ini aku bangun di tempat dan suasana yang berbeda. 8 Agustus 2019. Hari ini aku berumur 26 tahun. Hari pertama di Kyoto baru nyampe langsung. Tadi landingnya di Hanada di Tokyo sebenernya. Cuman karena hari terakhir emang ada kegiatan di Tokyo. Jadi sebelum berkegiatan di sana. Sekarang kayak keliling-kelilingnya di Kyoto dulu. Karena Kyoto tuh lebih deket ke kaki gunung. Dan lebih unik. Lebih... Gak tau sih kalau misalnya dari hasil research lebih banyak. Lebih... Jepang banget. Ya gitu deh. Nah sekarang mau sewa sepeda. Udah gitu pengen di Kamu River. Sebenernya ada beberapa yang kelewat sih tempatnya. Soalnya gara-gara tadi nyari tiketnya lama banget. Yaudah diliatin orang malu. Sekarang ada di jalanan yang gemes banget. Seneng banget dan terus udah sewa sepeda. Sewa sepedanya sekitar 500. Mau ke Kamu River jalan-jalan pakai sepeda dan keliling-keliling. Sambil ngeliat apa aja ada di sini. Tadi udah nemuin salon, udah nemuin kafe-kafe lucu. Sekarang mau jalan-jalan dulu pakai sepeda. Karena gak mungkin nyatir sepeda sambil pegang kamera. Selamat menikmati. Tempat tidur terakhir aku sendirian di Jepang. Ini di Tokyo. Dan aku masih ngerasa kurang sih perjalanan sendirinya. Karena besok tuh aku bakal ketemu sama temen aku. Dari Jakarta dia udah dateng. Kita mau ke Moon Fuji. Kita mau coba lihat sunrise di Gunung Fuji itu kayak gimana. Dan cobain experience-nya gimana. Karena kemarin nyari tau gitu kan. Kalau misalnya ke Gunung Fuji. Kalau lagi summer. Jadi semua orang yang masih awam atau belum terlalu ekspert dalam mountainering. Dia bisa naik Gunung Fuji. Karena kalau lagi summer kayak dibuka gitu. Ini adalah map parkir sepeda di Kyoto. Jadi waktu di Kyoto aku sewa sepeda disini. Ini bukan endorse. Please. Aku cuma mau sharing aja perjalanan ini kemana aja. Jadi aku sewa sepeda disini. 500 yen. Untuk kayak setengah hari. Tapi kalau full day. Seribu bayarnya. Worth it banget daripada jalan. Karena aku bener-bener bisa ke cycling area-nya tuh. Aku bener-bener bisa kayak. Ini philosopher walk. Disini. Ini udah gak ada map-nya ya. Aku kesini. Ke daerah sini. Ke bawah lagi gitu. Aku dateng ke Fushimi Inari. Tengah malem. Itu takut ternyata tengah malem sendirian ke Fushimi Inari. Ya udah akhirnya masuk ke Fushimi Inari. Begitu masuk. Terus ada kayak gerombolan cowok gitu. 5 apa 6 orang. Ketawa-ketawa. Kayaknya bukan orang Jepang. Dia kayaknya turis juga. Cuman ada ceweknya 2 orang. Jadi kayak. Ya pokoknya mereka beranyakan. Tapi mereka udah arah pulang. Sementara gue arah masuk. Jadi kayak. Di dalam ada orang lagi gak ya. Sementara itu tuh jauh. Kayaknya ke dalam lagi tuh. Begitu ke dalam tuh kayak ngeliat patung-patung. Terus ngeliat. Ada suara burung. Gak tau kenapa jadi kayak creepy banget. Ah udah deh. Gak jadi deh. Udah deh balik lagi aja. Udah langsung kayak. Asli. Jadi di Fushimi Inari cuman kayak jalan bentar. Ngerasain kekripian itu sendirian. Lalu minum air. Di depannya Fushimi Inari gitu. Kayak ada air yang harus. Yang bisa diminum. Sebenernya bawa air sih. Cuman ya pengen tau aja. Itu air kayak gimana rasanya. Tapi rasanya air putih biasa. Ya intinya. Fushimi Inari. Ke Fushimi Inari itu 24 jam. Bisa jam berapa aja. Cuman. Keren juga sebenernya malem-malem kesana ya. Maksudnya warnanya gitu loh. Warna. Si templenya tuh kayak bagus banget gitu. Cuman kalau sendiri. Takut sih. Kayaknya kalau. Apa ya. Horror gitu. Kayaknya rasanya. Gak tau deh. Kayak gak bisa gitu. Langkah kaki tuh langsung kayak. Kayak gue udah gak bisa lanjut lagi. Masuk ke dalam nih. Serem. Well udah. Itu Fushimi. Cerita dari Kyoto. Yang lucu. Masuk juga boleh sih ini. Maaf ya. Nasi goreng di Jepang. Ini nasi goreng di Jepang. Tapi nama menunya nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jawa. Tapi ini menu andalan. Banyak orang Jepang susah makan. Selamat makan. Selamat makan. Sekarang udah ada temen nih. Eh 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 eh. Belum aneh mohon maaf nih. Baru mendarat. Kamu tadi makan mie ayam. Mie ayam. Jauh-jauh kesini makannya gak amin. Ada nih. Selamat. Gak dimana gak dimana. Selalu komennya itu. Dia tadi juga nanya. Ya ada. Dia bikin ini kemarin pameran. Sekarang dia lagi bikin kayak VR gitu. Seru banget ketemu banyak orang di subscribe. Terima kasih. Dia sudah datang ke Jepang lagi. Iya. Already record. Penasaran banget sih. Tau tempat ini kan sebenernya ada temen juga sih. Substore gitu. Gak kenal banget sih. Kalau di orang-orang Indonesia kayak. Kalau misalnya datang ke Jepang. Datang dong ke substore. Tanya cobain. Soalnya yang punya orang Indonesia gitu. Oh thank you banget. Kalau lagi traveling sendiri. Terus ketemu sama orang. Yang bisa satu bahasa sama kita tuh. Kayaknya seneng banget kan. Kayak ngerasa punya temen. Apalagi. Sekarang gue lagi ngelakuin solo backpacker gitu kan. Jadi kesini tuh kayak ada temen ngobrol. Enak banget. Ada siapa aja sih artis Indonesia yang udah perform disini? Dulu yang pertama main disini. Awal-awal 2 tahun lalu itu tuh kayak. Tadi Aditya, Randy Pandugo, Ran, dan terus Andin. Diskoria. Diskoria pernah. Itu kalau gue denger semua nama-nama itu tuh artis-artis yang udah keren banget loh di Indonesia. Keren banget sih. Tapi pasti banyak juga temen-temen musisi yang lain atau mungkin yang ngelakuin art lah yang pengen ngebuat misalnya pameran disini. Mungkin gak sih kalau mau perform disini? Bisa, bisa banget. Gue emang disini kita welcome banget. Kebetulan disini gue support banget lah buat artis Indonesia yang kebetulan dateng ke Jepang. Entahlah dia lagi liburan sama keluarga atau ngepacar sama temen-temen gitu loh. Terus tiba-tiba dia tau, oh ada tempat, ada substore nih tempatnya yang punya orang Indonesia. Emang kebetulan tempatnya bisa dipakai buat Dix, bisa buat DJ juga, bisa dipakai buat ngeband juga. Atau lagi kayak Malik, dulu dia selain main disini, dia akhirnya syuting video klip juga. Bisa juga dipakai untuk syuting. Dan tadi nyobain nasi gorengnya. Ada menu Indonesia di Kuenji. Di substore, disini ada lokasi di Kuenji, ada menu Indonesia. Ya itu juga sih, selain waktu dulu sebelum gue bikin tempat ini tuh, gue pengen bikinnya cafe dulu, pengen cafe. Cuman gue juga bukan gak ada background chef juga sih, cuman gue suka masak buat diri gue sendiri. Akhirnya, ah kenapa enggak gitu, gue sekalian memperkenalkan budaya Indonesia, kuliner Indonesia juga. Terus ada beberapa minuman kopi gitu, kopinya gue ambil dari Mandeling, Toraja dan blendnya Indonesia. Terus, emang kebetulan untuk makanan, material, dan bumbu-bumbu segala tuh di Tokyo bisa dibeli. Ternyata cabai, petai, jengko, terasi, ada. Ikan asin, semuanya ada. Scalar, hi. Konnichiwa. Kalian akan perform di Jepang di substore besok? Besok? 17 Agustus. Penasaran banget kalau misalnya mau denger lagu kalian, di mana? Spotify? Di Spotify, bisa klik aja atau search aja Scalar, S-C-A-L-L-E-R, di Apple Music dan di semua digital stores lah, banyak. Ada Instagram nggak? Kalau mau tau tentang Scalar lebih lanjut? Bisa di at Scalar underscore ID. Ah, yuk si. Oke. Semoga performnya lancar. Thank you. Banyak yang tau juga tentang Scalar. Thank you, Rina. Ini adalah mereka. Langsung orangnya. Ini terjaga ya? Iya dong. Dia kepedesan gara-gara ini. Suke? Satu lagi, satu lagi. Sebenernya... Harus pakai video ini untuk Instagram kamu ya? Iya, tolong. Gue pengen nih beli ini lo nih. Karena gue kan pakai mangkuk ayam beli lo makan. Gue pengen aja ada kayak merchandise-nya. Besok, besok banget. Rabu. Enak. Enak ya? Enak, enak. Ini tempat rancangan ke sini. Gila banget. Mendarat. Mending berangkatnya Rabu, gue nggak tahu sampe ini. Oh... Mainnya, kakak. Mentah, ikut. Pedas banget. Pedas banget. High five. Langsung merah lo semua. Jangan banget, Dinda. Muka langsung merah. Emang karena dia bilang kalo misalnya, You will die when you eat spicy, right? Ya. Nah, you still have to. Not harakiri. Maka ini aja. Masa abu sudah nikitnya, né. Terima kasih. Queen? Ini rumah mas kenyam mobil. Jadi ini apa nih? Pakai wahan jantung. Hei. Dah. Buka. Or photographer. Nama saya Itsuki. Saya photographer. Saya suka... Apa ya? Saya suka dia. Gosip. Gosip, gosip. Gosip. Bagaimana hidup kalian? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa ini? Ini bagus. Apa? Saya tidak bisa bilang... Tantu ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Next on... Dinda Dimana? Ya. Eh eh oh. Eh eh oh. Eh eh oh. Eh eh oh. Eh eh eh. Bawah bisa Lu aja landing di Hanada Tarangnya ribet banget Baik banget Jadi tadi ngejelasin, udah pulang ke Bali Ngeliatin foto Sekarang ngejelasin, gue bikinin maps Kecis tuh Gifu hajimah Iya Mayibara Kyoto Thank you Hei